Meski sempat padam, api kembali terlihat di sejumlah titik di tempat pembuangan akhir sampah rawa kucing kecamatan Niklasari, Kota Tangkera. Petugas gabungan dari Damkar dan BNPB dibantu Sapo PP Kota kembali harus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar gunungan sampah. Kobaran api kali ini berada di bagian pintu 2 TPA rawa kucing. Kurang dari satu jam, api yang membakar gunungan sampah tersebut akhirnya bisa dipadamkan sambil diurai dengan alat berat untuk mengeluarkan gas metan yang berada di dalam tumpukan sampah. Akibat kebakaran TPA rawa kucing dan tiupan angin yang membawa asap pekat ke pemukiman, sejumlah warga mengeluhkan akibat tak bisa beraktivitas bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota Tanggerang segera memberikan kompensasi ke warga yang menjadi korban kebakaran. Selain itu, sejumlah warga juga terkena ispah. Dua minggu, enggak tahu ini lebih dari ukses dua minggu juga bertentu PRnya sini. Kasiannya pemuluh-pemuluh sama yang pemuluh balik sini. Ngeganggu nggak Pak? Ngeganggu lah. Kan diorang kan usia biaya makan, biaya sekolah, kompensasi enggak dapet. Makanya pemerintah minta bantu kompensasi. Pemerintah Kota Tanggerang. Belum dapet bantuan Pak ya? Iya, kompensasi buat warga, kan enggak mencari. Makan bener, dapet makan. Tapi kan buat biaya sadari kan gitu kan. Maksudnya masih gitu Pak, kadang-kadang masih ada, nanti enggak gitu. Tapi kebanyakan adanya sih sama enggaknya. Mendampaknya jadi nggak bisa pada mencari Pak. Dari mas kejadian sampai sekarang nggak bisa mencari. Kondisi anak-anak gimana Bu, disini Bu? Nggak sesek. Batu? Iya. Batu pun juga kayaknya begitu Pak, kering. Dari 34,8 hektare luas Tepe Arawak Kucing, 80 persen diantaranya terbakar. Meski lebih dari satu pekan, asap masih keluar dari tumpungan sampah. Sementara petugas gabungan masih terus melakukan peninginan dari darat maupun udara. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang. Altyazı M.K.